Intro Heboh terungkap fakta baru dalam proses perceraian Lady Nayawan dan juga Rendy Kajarnet yang menurut Lady sudah dibicarakannya bersama-sama dengan sang suami secara masak-masak dan mendapatkan respon yang cukup positif. Lady dalam podcast terbaru milik Dr. Richard Lee mengaku kini tengah menikmati kebebasannya setelah adanya komunikasi di antara mereka. Lantas apasajakah yang dikomunikasikan Lady dengan Rendy jelang persidangan perdananya yang akan digelar selasa 18 Juli 2023 mendatang? Benarkah Lady akan mendapatkan beberapa poin gugatannya yaitu terkait perceraian dan hak asuh anak? Sementara itu permasalahan yang sama yang dihadapi Lady Nayawan dan juga JJ yang sama-sama diselingkuhi oleh orang yang dicintainya ternyata berbeda pula disikapi oleh keduanya. Seperti diketahui, JJ lebih memilih memaafkan sedangkan Lady telah mantap bercerai dan mengaku semakin mantap dengan keinginannya itu setelah berbincang dengan Randy. Lalu, seperti apakah pemuka agama melihat respon berbeda yang diambil keduanya? Dan seperti apa pula respon psikolog terkait banyak di antara warganet yang membandingkan sikap JJ dengan Fahmi, pria yang menceraikan istrinya setelah sehari menikah dan kabur dengan menemui mantan kekasihnya? Apakah wajar masyarakat mengecam tindakan JJ atas sikapnya yang seakan berbanding 180 derajat dengan apa yang dilakukan pria asal Bogor tersebut? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Pemirsa Intense Investigasi Setelah diketahui melayangkan gugatan perceraiannya yang dilayangkan pada 7 Juli 2023 silam dan teregistrasi di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 10 Juli 2023 Sepertinya niatan Lady untuk berpisah dari pria yang menikahinya pada 2014 itu juga sudah semakin matang Ya, dalam podcast yang diunggah Dr. Richard Lee beberapa waktu silam Lady yang hadir sebagai tamu dalam podcast dokter yang juga konten kreator itu mengaku sudah membuat komunikasi dengan pria yang sudah jelas-jelas menyelingkuhinya dengan aktris Shana Sadika itu Dalam komunikasinya, Lady menuturkan sudah membahas terkait beberapa poin gugatannya yaitu terkait gugatan perceraian dan juga hak asuh anak Ibu tiga orang anak ini pun menuturkan sudah mendapatkan respon yang cukup positif dari suaminya dan siap melenggang bebas dengan status yang baru yaitu menjadi janda cantik dengan tiga orang anak Keputusan Lady untuk melayangkan gugatan perceraiannya kepada sang suami tentu dianggap sebagai hal yang wajar Apalagi Lady di awal sudah menemukan bukti perselingkuhan sang suami dan sudah jelas-jelas diakuinya baik dalam komunikasinya dengan sang istri maupun di hadapan publik sejak speak up di podcast milik Denny Sumargo Untuk itu, keputusan Lady untuk bercerai pun disambut dukungan berbagai pihak termasuk diantaranya pengacara kondang Farhad Abbas yang dalam hal ini mengecam keras tindakan perselingkuhan yang dilakukan Syanas dan Randy bahkan berencana untuk memboykot mereka seperti yang sudah diungkapkannya beberapa waktu silap Di sini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya terutama istri dan anak-anak saya dan ini sudah jadi pembelajaran buat saya dan akan terus menjadi pembelajaran untuk saya untuk menjadi lebih baik Sebenarnya kita gak perlu repot-repot kita tunggu Pak Kapori, Pak Kapoda untuk segera mengklarifikasi kemudian klarifikasinya ini mengatakan bahwa ini benar atau tidak benar gitu sehingga kita nanti takutnya kita ngelaporin tiba-tiba gak benar ya bukan dia kan, nanti kan tidak enak tapi ini kan hampir semua berita menyatakan itu dia dan tidak ada klarifikasi, betul gak kira-kira seperti itu Oleh karena itu kita tunggu sedikit lagi ada beberapa media yang kita butuhkan untuk karena biasanya kalau di kepolisian kita ngelaporin orang itu yang menyebarkan media jadi panjang gitu kan padahal media ini kan sebenarnya bukan pelaku penyebaran tapi berita ini yang perlu diklarifikasi ada hak jawab di situ tapi kalau orang tidak punya hak jawab ya jangan salahkan media makanya pendia itu bukan kebal hukum tapi dia bisa sebagai penengah untuk penyeimbang berita gitu karena positif negatif layangan itu yang penting kita ambil positifnya negatifnya sebagai contoh untuk tidak dicontoh Dukungan lain, tidak lain dan tidak bukan tentu saja mengalir dari dokter yang juga konten kreator dokter Richard Lee yang sudah menyiapkan tempat untuk Lady berbicara bahkan memberikan pekerjaan untuk ibu tiga orang anak itu demi menyiapkan segala sesuatunya jelang perpisahannya dengan sang suami yang kemungkinan akan dapat terlaksana dalam waktu dekat Lantas seperti inilah dukungan yang diberikan sang dokter kepada brand ambasador klinik kecantikan miliknya tersebut Pada intinya kalau saya sih cuma ngebantuin ya tapi semua dari saya, tim saya itu siap untuk ngebantuin mereka semuanya maka saya ngebantuin dengan Lady dan Denara juga sama ya kalau gabung dengan keluarga besar ATNA itu pokoknya bukan cuma sekedar podcast saja bukan hanya sekedar brand ambasador kontrak atau endorsement kayak gitu ya tapi aku akan bantuin semua apa yang bisa aku bantuin untuk mereka semua aku selalu ngajakin positif kayak gitu punya supaya ya kalau memang ada jalan untuk ujuk atau kembali pokoknya aku selalu ngarahin ke sana karena kan jadi pahala juga ya kalau rumah tangga orang jadinya balik ya tapi ya balik-balik ya keputusan ada tangan mereka ya wajar memang sikap tegas yang ditujukan Lady Nayawan untuk mengakhiri biduk rumah tangganya dengan pria yang telah memberikannya tiga orang anak itu semakin saja meluap-luap pasalnya selain mendapatkan dukungan luar biasa dari para warga net di sosial media Lady juga mendapatkan dukungan yang luar biasa dari beberapa pihak seperti diantaranya pengacara kondang Farhad Abbas Dr. Richard Lee dan juga wanita yang seakan senasib sepenanggungan dengannya inara idola Rusli lantas seperti apa seorang psikolog melihat keteguhan hati Lady Nayawan yang mantap menggugat cerai Randy Kajarnet padahal Randy sudah meminta maaf dan benarkah hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar mengingat Lady sudah mendapatkan pukulan yang amat berat atas perselingkuhan suaminya dengan Syanas yang juga diduga sudah dilakukan selama berulang kali ya aku support dia apapun keputusan dia dia yang lebih tau lah apa yang terbaik buat rumah tangga dia kan yang tau rumah tangga itu ya internal mereka berdua gitu dia gak berani juga untuk apa ya mengasih saran yang gimana gitu gak mau melangkai mereka berdua lah itu aja sih tapi kalian berdua selalu menguatkan lah ya iya dong pasti kamu seneng gak punya temen aku terhibur banget ini woman support woman nya beneran positif statement bareng cantik diri bareng band storm nya yang positif-positif ketika seorang perempuan diselingkuhi sebenarnya mereka kalau itu terjadi lansai baru pertama kali lalu mereka tidak punya bukti yang bisa dilihat secara mata biasanya perempuan masih bisa maafin rata-rata nih kasus yang datang kalau terjadi pertama kali masih bisa maafin tapi kalau terjadinya sudah berulang kali dengan orang yang sama karena katanya biasanya laki-laki itu kalau selingkuhnya udah sama orang yang sama dan berulang kali ini kemungkinan besar dia pakai perasaan nah perempuan biasanya lebih sedih tuh kalau denger yang kayak gitu karena berarti si suami sayang beneran nih sama si selingkuhannya ini apalagi kalau misalnya dia punya bukti yang bisa dilihat sementara itu sikap yang diambil JJ membuat beberapa masyarakat membandingkannya dengan Fahmi pria viral Bogor yang berani menceraikan istrinya setelah terbukti bertemu dengan mantan kekasihnya lalu seperti apakah pemuka agama melihat sikap yang diambil JJ pemirsa intens investigasi jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel youtube ini jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan intens 3 kali sehari pokoknya disaksikan terus jangan lupa like, komen, dan subscribe ya permasalahan yang sama yang dihadapi Lady Nayawan dan juga JJ yang sama-sama diselingkuhi oleh orang yang dicintainya ternyata berbeda pula disikapi oleh keduanya seperti diketahui JJ lebih memilih memaafkan seperti terlihat dalam video klarifikasi yang diunggahnya di sosial media di mana JJ mengaku sudah menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Syanas secara internal bahkan menurutnya tidak diketahui oleh orang-orang terdekat mereka seperti halnya keluarga besarnya JJ dalam permasalahan perselingkuhan tersebut pun sudah jelas-jelas memaafkan Syanas seperti terungkap dalam ucapannya di mana dalam setiap rumah tangga pasti adanya pasang surut dan ia memilih untuk tak mau terus-terusan menyalahkan orang dan lebih memilih berkaca introspeksi diri dan menyadari kekurangan masing-masing sikap yang diambil JJ sangat bertentangan dengan Lady yang telah mantap bercerai dan mengaku semakin mantap dengan keinginannya itu setelah berbincang-bincang dengan Randy yang terungkap dalam podcast milik Dr. Richard Lee yang diunggah beberapa waktu silam lalu seperti apakah pemuka agama melihat respon berbeda yang diambil keduanya benarkah sikap yang diambil Lady untuk bercerai bisa benarkan menurut syariat Islam karena sudah terbukti menjadi korban dalam permasalahan ini mungkin ya faktornya adalah dia melihat bahwa orang yang melakukan dosa itu masih bisa dimaafkan ya tapi dalam hal ini tentunya kalau dosanya itu dosa biasa ya kemudian kalau dosanya ini menyangkut tentang seorang istri yang ya tentunya ada laki-laki lain dan kemudian memang sudah benar dan dia paham dan dia tahu tentunya bagi seorang suami dia harus berbuat suatu hal yang tegas tentunya untuk mentarbiah ya mentarbiah mendidik dan menghukum secara Islam bahwa perbuatan selingkuh itu adalah perbuatan yang sangat keji Fahisyah perbuatan yang sangat keji di mata Islam itu sendiri sementara itu sikap yang diambil JJ ternyata juga membuat warganet membanding-bandingkan dengan sikap Fahmi yang diambil pria viral di Bogor Jawa Barat yang menyangka istrinya menghilang namun tanpa disangka dan diduga malah mendatangi kediaman mantan pacarnya sehari setelah menikah lalu mengapa Fahmi mengambil sikap segera menceraikan istrinya yang sangat baru saja dinikahi lantas bagaimana perbedaan sikap JJ dan Fahmi jika ditelisik menurut kacamata psikolog dan benarkah pula menurut psikolog ada alasan khusus dibalik sikap JJ yang memberikan maaf kepada Syanas dan juga memberikan cintanya kembali kepada wanita yang jelas-jelas sudah menyelingkuhinya itu tapi abang sendiri kenapa sih langsung ambil keputusan menceraikan istri pasca pulang ke rumah sekarang memang bukan jodoh saya terbaik bagi saya dia juga mungkin lebih menulis dia masih mencintai jadi dikenalkan juga sebelum itu ke depannya akan lebih baik sebetulnya kita lihat permasalahannya dan latar belakang masing-masing jadi kita kan tidak tahu apakah ada suatu kepentingan misalnya apakah misalnya oh yang istrinya itu ya setengah-setengah lah dia tidak terlalu menginginkan istrinya atau dia sangat cinta ke istrinya jadi perasaannya pun akan menentukan apakah akan memaafkan lalu dia harus melihat lagi keperluannya untuk dekat ke istrinya apa untuk mempertahankan istrinya apakah keperluannya ada keperluan finansil ada keperluan karya ada keperluan ya keperluan biologis kita kan semua tidak tahu jadi kita baru bisa menentukan apakah itu bijak atau tidak dari apa kekurangan masing-masing siapa tahu yang satu mempunyai kekurangan biologis sehingga membiarkan atau mempunyai kekurangan dalam hal finansil misalnya kita lihat misalnya seorang wanita yang akhirnya menikah dengan orang kaya raya tapi orang kaya raya dia banyak sekali main perempuan apakah dia akan memilih itu atau memilih orang yang kurang kaya yang agak miskin tapi setia itu kan pilihan masing-masing jadi kita juga harus melihat kekurangan atau kelebihan masing-masing ada apa dengan kekurangan dari perempuannya kelebihan dari perempuannya kekurangan dari yang laki dan kelebihan dari yang laki apakah kekurangannya cukup banyak sehingga lebih banyak mentoler apakah kasih sayangnya yang terlalu berlebih sehingga tidak bisa melepaskan semua ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi masing-masing tentang apa yang akan dilakukan di lain sisi tindakan yang diambil JJ dengan memaafkan Syanas tak ayal membuat beberapa masyarakat geram apalagi jika dibandingkan dengan sikap tegas yang diambil Fahmi lalu seperti apa beberapa komentar masyarakat terkait sikap JJ pemirsa intens investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini hai aku kris santa aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah jangan lupa ya saksikan intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu sehari tanggung tiga kali loh dan pokoknya jangan lupa di subscribe like komen dan share bye bye kegaduhan yang terjadi akibat sikap JJ sepertinya dianggap sebagai sikap yang wajar apalagi jika dibandingkan dengan sikap Lady dan Fahmi yang mantap menceraikan pasangannya setelah dikecewakan oleh pasangannya Sikap JJ dianggap seperti tak mencerminkan sikap seorang laki-laki yang dalam hal ini bertindak sebagai kepala keluarga dan wajar saja jika memberikan tindakan tegas kepada istrinya yang dalam hal ini sudah ketahuan berselingkuh. Lantau seperti apa komentar masyarakat terkait perbandingan sikap JJ dengan Lady dan juga Fahmi? Sebenarnya kalau dilihat gemes sih lumayan gemes juga ya. Karena kan menyakut kedua belah pihak, yang cewek sudah ada suami, yang cowok juga sudah ada istri gitu kan. Kalau buat gemes sih gemes sih sebenarnya. Kalau aku di posisi itu pasti udah aku ngamuk banget ya pokoknya. Kalau dari sisi saya ya perselingkuhan itu tuh kayak suatu ya namanya pengkhianatan ya. Dan itu hal yang tidak bisa diterima ya mau itu perempuan ataupun lelaki itu sama sekali itu tidak bisa diterima karena itu pengkhianatan ya. Terus saya melihat hal itu tuh kayak kamu tuh nggak bisa berkomitmen sama satu hubungan. Nah itu kamu juga nggak bersyukur dengan pasangan kamu dan kamu selalu mencari hal yang kurang. Pokoknya kamu selalu merasa kurang dan kamu ingin melengkapi kekurangan itu dengan ya itu tadi. Kamu mencari sumber kebahagiaan dari orang lain. Dan ya intinya memang kamu tidak bersyukur gitu dengan apa yang sudah kamu punya dan kamu tidak berkomitmen. Itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut aku JJ itu orang yang sabar banget. Dan emang bener sih kayak ibu dan istri itu harus jadi yang dimuliakan gitu sama suaminya. Tapi sebaliknya juga istri juga harus kayak gitu apalagi suami kan lebih tinggi gitu ya. Karena kasanya daripada ibu sendiri harusnya JJ jadikan pelajaran sih kasus yang ini itu. Demikian pemirsa kabar terkini. Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu tayang 3 kali sehari. Yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi. Sub indo by broth3rmax